Tapi kita percayakan betul sama orang-orang sekolah, Bu. Kita percayakan betul, niatkan betul. Dan niatkan sama-sama, begitu kan. Dan kita lihat aja, pala sekolahnya aja pegang. Pala sekolahnya oke nih, insya Allah, yaudahlah, bismillah gitu. Mau taruh sekolah mana pun nggak ada masalah, gitu. Sebetulnya itu. Jadi kalau memang, tapi kalau anak kita mampu ya nggak apa-apa masukkan ke sana, gitu. Saya nggak mau salahin sekolah yang punya standar, saya juga nggak mau salahkan sekolah yang mempunyai standar sudah membuat aturan, begitu. Tapi kan banyak juga ada yang bisa kita sesuaikan, begitu. Terutama tadi, kalau saya sih, saya ya. Milih anak nih, Bu. Sekolah anak nih, yang saya pilih jaraknya dari rumah. Bukan kualitas. Iya. Jarak 5 km. Kenapa? Waktu, apalagi SD ini. Karena kalau ada apa-apa, mereka masih bisa lari ke rumah. Ada rumah begitu. Dan kalau mereka pergi, saya ngajarin nabung. Bisa naik angkot, tapi kalau mau jalan kaki, dapat duit. Simpenan kan gitu. Jadi mereka punya uang saku di situ. Dan yang kedua, kebetulan, ini kebetulan. Tapi jangan ditiru nih cara saya sama istri saya. Istri saya yang tega sih. Anak saya dari kelas 1, mulai masuk SD, itu nggak pernah disiapin bajunya, bukunya, makan sarapan, nggak pernah. Mereka malam nyiapin sendiri. Jadi, ya harus, kita harus bantu dengan tadi sekolah. Tapi tadi saya juga nggak lihat sekolahnya kayak apa gitu. Udah ada sekolah negeri nih, pas 5 km, lihat jalan gitu kan, pakai oke. Ya udah sekolahnya, titipin sama ibu bapak gurunya dengan baik, doain gitu kan ya. Tapi di rumah kita siap juga untuk selesaiin masalah-masalah tadi. Kayak ngomong jorok, ngomong apa, yang ternyata nggak tahu artinya gitu kan ya. Dibully ya, dibully dia. Tapi dia juga di sekolah bisa merasakan bahwa temannya itu nggak itu-itu aja. Bahwa ada temannya yang bapaknya tukang cendol yang nggak bisa bayar uang sekolah. Ada temannya yang pakai sepatu aja sebelah warnanya beda gitu. Merasakan keindonesian. Tapi itu kami gitu, saya. Tapi tadi kalau saya usulnya ya cari aja sekolah yang masih terima, Bu. Karena mungkin tadi mudah-mudahan potensinya bisa dikembangkan. Apalagi sekolah yang mau mendengar catatan dari rumah begitu. Ya, kalau ada sekolah yang mau mendengar catatan dari rumah, bagus itu, keren banget. Ada nggak? Ada. Ada berapa? Bahkan sekolah negeri yang tadi, yang saya cerita, itu dia mau, dia bahkan tanya, di rumah dia apain, diajarin apa, ibu, pak gitu. Oh, makanya saya kaget nih sekolah negeri padahal, gitu ya. Pala sekolahnya yang nanya gitu. Terus nggak jadi apa-apa, enggak gitu. Tapi kepala sekolahnya nanya. Tapi artinya sudah ada gitu ya, ada perhatian gitu. Ini jadi perhatian kita sama-sama, jadi doa kita sama-sama juga. Supaya apa? Supaya pendidikan kita antara rumah dan sekolah nggak putus gitu. Ya, bun, ya. Sehingga pilihan banyak. Kalau saya berpikir dari dulu, Jakarta tuh macet gara-gara anak sekolah kok. Yang di pusat sekolah yang di selatan, yang di selatan sekolah yang di utara kan gitu ya. Coba kalau anak sekolah libur, Jakarta nggak macet? Karena kita, orang dewasa ini drive-by childrennya tinggi banget. Kalau liburan, pusat wisata yang rame gara-gara penyenangnya anak. Kalau hari-hari, jalanan rame gara-gara nganterin anak. Jadi turunkan ekspetasi deh. Jadi pertama, kalau mentalnya tadi nih, kalau ini kan dari sisi anaknya nih. Bunda mengawali nih, saya akan mulai dari kitanya sekarang. Turunkan ekspetasi sedikit saja buat anak kita. Kalau kita tahu itu nggak bikin dia berbaik suasana belajarnya. Kasian gitu ya. Kita cari sekolah yang bisa menerima lah gitu. Tapi kitanya yang logowo dan kita siap terima. Bilangin juga sama suami kita. Sama-sama ya, jadi pendidik rumahan gitu. Salaman atau tos ya, jalan gitu. Karena nyaman pun ketika kita ambil itu tanggung jawab kita. Sekolah nggak akan kita salahkan. Saya tahu pendidikan, tapi seumur anak saya sekolah, saya nggak pernah intervensi apapun di sekolah. Nggak pernah protes sama program sekolah, nggak pernah ini itu atau bilang, oh gurunya kurang ini, nggak pernah. Kalau saya ambil rapot, saya usahakan, yaudah saya nuduk depan gurunya, saya jadi orang tua gitu kan. Sampai saya bisa nego. Anak saya ada satu yang matematikanya, tadi dia senang matematika cuma waktunya kan. Nggak pas gitu. Dia dapatnya tiga, empat, dua gitu. Saya datang ke gurunya, ini udah SMP nih. Pak, anak saya itu kalau dipaksa, Pak, tetap nggak bisa. Saya bilang, si Medi itu tetap nggak bisa dipaksa. Iya, Pak, tapi kami ini KKM harus begini. Ya, gimana dong, Pak? Cari jalan tengah lah, saya bilang gitu ya. Supaya anak saya juga nyaman, sekolah juga nyaman. Ya nggak bisa, Pak, saya kerjaan juga banyak gitu kan. Wah, yaudah lah, kalau nggak apa-apa. Ya, Pak, tapi anak saya nggak bisa. Saya paksa, Pak, di rumah juga udah nggak bisa gitu kan. Bener nih, Pak, di lesin nggak bisa. Sama aja, Pak, les juga kayak ngajarnya nggak di sekolah. Dia nggak bisa juga gitu kan. Gara-gara waktu. Akhirnya gurunya bilang, yaudah lah, Pak, ini saya kasih pakai pensil dulu ya. Saya kasih empat katanya gitu. Nanti ada perbaikan kalau saya ingat. Kalau nggak juga nanti kita, yaudah lah, saya kasih berapa aja. Dia bilang gitu. Saya bilang, ya nggak gitu juga, Pak. Nggak boleh, Pak. Saya bilang, tetap kasih tugas lah, Pak. Nanti saya bantu tugas di rumah gitu. Oh, yaudah. Itu paling saya negosiasi, yang paling alot ya begitu sama anak. Itu bun, tapi itu sekolahnya tadi, seperti tadi tuh. Kadang-kadang ekspektasi kita yang bikin terlalu tinggi juga gitu ya. Harus begini, harus begini gitu. Jadi kuatkan amunisi di rumah, kita terima keadaan, kita taruh di mana. Itu bun. Ada pertanyaan lagi? Ya? Udah, keras. Membedakan yang sifat duniawi dengan anak-anak, dan luluskan niat. Nah, itu kan, supaya anak itu tetap tahu bahwa, kalau kekuatan itu, nanti anak bejarannya suka. Tapi dia tetap ingin punya di rumah-begian. Reward ya? Kalau buat anak kecil memang harus konkret gitu kan. Dia ada capaian. Dia ada reward yang paling baik sebetulnya, dia bisa merasakan keindahan ketika dia menghafal atau membaca. Itu yang rewardnya dari apresiasi dari ayah ibunya yang suka cita melihat perubahan tiap ayat yang dibacakan. Itu sebenarnya reward terbaik buat dia. Sehingga dia nggak akan nuntut yang lain gitu. Tapi kalau kita cuma, yuk dengerin. Hmm, iya, iya. Kurang nih, kurang hafalnya. Reward terbaik adalah suasana tadi, saya cerita. Apalagi kalau kitanya betul-betul niatnya bener nih bun ya. Selungguh hati, dengan sepenuh hati gitu, pengen dengerin. Sehingga kita betul-betul, itu udah reward buat dia kok. Ketika dia bisa, tolong bacain ya bunda mau, sambil bunda ini ya, bunda hayati dan nikmati. tiap bacaan kamu gitu. Dia baca, kita, kita bener-bener nggak pura-pura, tapi itu reward paling baik. Untuk tadi, supaya dia tidak mengharap yang lain gitu. Karena dia perlu tadi, makanya kan suasana belajar ya, perlu reward. Ya perlu, reward yang paling baik, kalau udah sampai ke benda, berarti udah kitanya belum ngasih. Yaudah, kasih dulu ya, tapi kita perbaiki dengan kitanya gitu. Kalau kita punya waktu, dan harus punya waktu, bukan kalau punya waktu gitu. Itu ya. Jadi reward terbaik adalah senyum kita, pelukan kita, kuping kita, apa lagi? Ya indera kita, reward terbaiknya gitu. Itu bund. Ya bund. Bagaimana membutuhkan bahaya-bahaya yang sudah berada di wakil, maaf, kalau kita sudah tahu, mungkin ada jenis, karena, karena, kuncian itu sudah berhasil dengan dunia sendiri ya. Baik. 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 Tantangan kalau buat anak seperti itu kan Kadang-kadang kayak ngerasa gak punya empati Kayak misalnya Kayak gak punya perhatian Sebenernya mereka punya Cuman cara kita melihatnya Kadang-kadang suka salah begitu Ini yang pertama ya Kalau memang salah cara itu begitu Misalnya tuntutan kita terlalu tinggi Ya pertama tuntutan Ekspetasi kita terlalu tinggi Jadi turunkan ekspetasi dulu gitu Tuntutan kita bahwa dia harus tahu Jangan-jangan dia belum pernah diajarkan gitu Makanya tadi bahasanya Berikan dulu disiplin Berikan tanggung jawab Diberikan supaya dia tahu bahwa Ini tanggung jawab nih Bukan diminta Kadang-kadang kita langsung minta gitu kan Ya kita belum ajarin caranya Kita udah minta gitu Bagaimana caranya ya tadi digiatkan Banyak ketemu orang di luar Atau kalau perlu memang harus dikasih tahu begitu Untuk mereka kadang-kadang langkah-langkah praktis ya Perlu dikasih tahu gitu Kalau bertamu ke rumah Makanya kan kalau kita bisa dialog gitu ya Kalau kita bertamu nih gitu ya Coba deh kamu lihat Apa sih perasaan kamu Kalau orang datang ke rumah Apa sih yang dimau gitu Minum Ya udah berarti sedia minum kan gitu Kalau ada tamu mau datang misalnya gitu Atau ini pas tamu datang Anak-anak kok selewar-selewar udah gede gitu ya Terus gak nyambut segala macam ya Berarti kan ada yang perlu kita Ajarkan tuh bun Itu perlu diajarkan kalau seperti itu Nanti pembiasaannya Baru ya dikasih tanggung jawab Jadi siapa nih yang terima tamu ya gitu sekarang gitu Terus nanti sikapnya ya Tumbuh sendiri sama mereka nanti gitu Jadi kadang-kadang kita suka berpikir Uh udah lah mereka bisa belajar sendiri Kadang-kadang gak juga sih Mereka kadang-kadang masih perlu Apa namanya Perlu dikasih tahu Dijelaskan gitu ya Saya cerita satu kegagalan Jadi saya paling senang cerita kegagalan saya gitu ya Ketika ngadepin anak pertama kali beranjak besar Sebelum pria akil balih Gini Jadi saya kan kasih Semua barang di rumah tuh Waktu mereka belum akil balih Itu punya kami Jadi kepemilikan-pemilikan orang tua Mereka pinjam sifatnya Sampai nonton TV tuh harus izin Karena punya kami Komputer punya kami Jadi kami pemilik rumah Kalian numpang nih Jadi izin semua izin Nah ada anak lagi senang Dia lagi senang belajar perkusi Dia pinjam earphone kan Bah pinjam earphone-nya Ini sih pinjeminya ya Biasa kan tanggung jawab Kalau ada apa-apa harus ganti Ada apa-apa harus minta maaf gitu ya Ini dia pinjam Dia main sama adik-adiknya di mobil nih di belakang Dia udah paling besar sendiri nih anak nomor satu Saya nyetir saya lihat belakang udah biasa Dia gak sadar Asik main sama adiknya Earphone-nya keinjek Gitu ya Dia minta maaf Dia minta maaf bah Keinjek nih earphone-nya Tapi saya harap Harapan yang lain gitu ya Akhirnya saya berpikir Ini anak udah besar Kayaknya harus saya ajarin yang lebih canggih lagi kan Wah ini mulai kepikiran nih Baru baca bukunya Mahatma Gandhi Jadi Mahatma Gandhi itu pernah menghukum anaknya Sumuran yang mau beranjak muda itu Kemudian ketika anaknya telat menjemput dia Akhirnya dia hukum Bukan salah kamu Salah saya Kata si Mahatma Gandhi Saya akan jalan kaki pulang ke rumah Padahal anak yang salah nih Sehingga anaknya pulang Ngikutin ayahnya Dan merasa bersalah kan gitu ya Akhirnya dia minta maaf sama ayahnya Dan kerasa bertanggung jawab Begitu Saya bilang Saya harus bikin kayak gini sama Lik Saya bilang Lik Bukan salah kamu Salah Abah Besok Abah akan jalan kaki ke sekolah Gitu ya Jalan kaki saya tinggalin Dompet semua Uang saya tinggalin Pokoknya ada angkot selilai sewer Gak saya naikin gitu ya Gak bawa minum lagi 20 kilo tuh 3 jam Istirahat-istirahat dulu Kalau di gunung mah enak Ini kayak jalan raya Terus udah Mereka di mobil Kira dada Dada Abah Dada gitu ya Pulang Kok gak berasa Terus saya tanya sama Malik Lik Ngerti ya tadi pelajaran Apaan sih Abah Ada mobil pake jalan kaki Gitu ya Kita nih kadang-kadang juga Pikir Dia harus ngerti Gak bisa Ada masanya perlu dikasih tau Perlu dialog juga Perlu berbahasa juga gitu Ya Walaupun sudah besar itu Salah saya Bego sendiri Gitu Terlalu banyak bacaannya tadi Terlalu banyak bacaan Nyerepnya enggak Gak liat dari baca mata anak Gitu kan Saya salah nyerep Langsung menyimpulkan Kalau bacaannya tinggi-tinggi Keren-keren Mau cobain Gak bisa Gitu ya Tetep akhirnya diobrol Oh gitu ya Akhirnya saya langsung bilang Lik Itu kan pinjeman Iya Abah Malik udah minta maaf Tapi Abah harapkan yang lain Oh bilang dong Abah Kalau mau diganti Bilang dong Oke Kan gitu ya Jadi Ada Ada waktunya itu bun Tetep diobrolkan Ngobrol itu Gak pernah habis-habis Kadang-kadang Apa yang udah kita kasih tau Dia baru ngehnya Tiga tahun lagi Ya iya Gak apa-apa Gak usah dibilang Dulu kan udah di ngomongin Gak inget dia Karena perhatiannya beda Gitu Perhatiannya Nah Yang menarik nih Saya belajar dari anak saya Yang nomor satu Ketika dia berhenti sekolah Tapi tidak berhenti belajar Ya SMP itu dia bilang Dia gak mau sekolah Tiga hari saya temenin Kenapa Lik gitu Saya takut ini ikut-ikutan Atau Apa namanya Males gitu ya Kan kita suka Sebel juga Kalo males gitu kan Ternyata gak Dia pengen belajar Yang lebih real gitu Akhirnya dia bilang Dia mau belajar perkusi Mau belajar desain Mau jadi atlet sepeda Tiga-tiganya kecapein nih Pada puncaknya gitu ya Pas gitu Kemudian Yang saya tanya Satu dia bilang begini Sekolah Iya nih Pertanyaan Mungkin dia lupa Tapi saya inget betul Sekolah itu terlalu simulatif Simulatif bah Waduh Simulatif dia bilang Simulasi itu hanya bagus buat pilot dan dokter Dia bilang Kalo buat anak-anak gak kepake Simulasi tuh maunya orang gede Kita mah gak kerasa Dia bilang gitu Jadi Sekolah itu terlalu simulatif Iya Jadi dia ada-ada ini tuh gak bagus Dia bilang Kalo mau apa adanya aja Nanti dia belajar langsung dari kesalahan gitu Itu anak mau masuk SM itu Ngomong kayak gitu Saya sampai sekarang kayak simulasi ya Tapi dari sana Saya dapet pengalaman Ada sebuah sekolah gitu ya Yang tiap minggu tuh ada outbound Ya Ada outbound ya Tapi di saat itu Anak-anak pada gak masuk Hari itu Kemudian saya ajak ngobrol Mereka bilang Bosen pak Paling kita suruh naik Iya semangat Kamu bisa Kamu bisa Suruh duduk ya Terus Suruh refleksi Udah keluar kata-kata baik Karangan aja Jadi apa Jujur Apa Kerjasama Gitu-gitu aja Paham ya Jadi disitu akhirnya saya berpikir Jangan-jangan ini yang dimaksud simulasi nih gitu Jadi simulasi bekerja Kalau Nah ini Kalau ini Kalau tadi gak dilakukan dengan ini Tetep aja simulasi Begitu Jadi jangan diharapkan Kita ajarkan Keterampilan simulatif disini Dan kita tuntut Dia melakukan di kehidupan Gak bisa Karena fokus dia ada disana Itu ya Wah itu bahasanya panjang lebar lagi gitu ya Tapi simulasi Itu bahasa saya dapat dari anak saya tuh Iya simulasi Akhirnya saya pikir Iya sih betul juga Kita banyak besar Gara-gara Jalanan gitu Dipenturin sama keadaan kan gitu Iya juga ya gitu ya Saya bisa baca tuh bukan karena sekolah Tapi karena Dapat sekolah Yang nyuruh Baca dan Cara bacanya beda dengan cara yang lain gitu Kalau saya Seperti itu mungkin sampai kelas 6 Saya selamat tuh gak bisa baca tuh Bisa nyatet rekod muri Lulus kelas 6 gak bisa baca gitu Tapi kan kebentur lagi Kepentok lagi Kepentok lagi gitu Dan tadi Akhirnya kita memar Mekar lagi Memar Mekar lagi Akhirnya ketemu jalan Nah itu Pembelajar sejati gitu Jadi kita gagal Gagal Senang saya Kalau cerita kegagalan Banyak banget Enak kok Karena belajar ya gitu Dan jangan sampai Keulang pembelajarannya gitu Jadi Semua orang bisa Menemukan teorinya Semua orang bisa belajar Dengan cara terbaiknya Begitu ya Asal tadi Serapannya Dengan caranya tadi Giat kuat cepat-tepatnya Dengan caranya gitu Giat kuat cepat-tepat gitu Itu cara Menyerap Agar kita bisa mengolah dengan baik Solusikan dengan baik Ada lagi? Ayo bunah Ya bun 14 tahun Ya Oh iya Saya menghadapi dilema yang terakhir Saya menguat bahasa politik Karena anak saya bedrock Menghadapi Minggu depan ini Menghadapi Menghadapi Kayak menghadapi Dari komunitas TNK Ibu dia menghadapi Dengan yang terakhir Di Jogel Ke UF Di dari IJAN Seperti itu aku Tengah menghadapi PAT Atau TNK Tengah Itu berlaku DariSTEM sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.